Halo, kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan mengunboxing sebuah oven Ini berbeda dengan oven sebelumnya Ini oven Kirin 190LW LW di belakang ini artinya low watt Ini cocok untuk rumah-rumah yang hemat energi Atau yang wattnya gak besar Dia kapasitasnya 19 liter Ding-dingnya juga dilapisi ganda Dia ada pemanas atas dan pemanas bawah Nah, ini adalah watt keseluruhannya 550LW Jadi atasnya cuma 275LW Bawahnya cuma 275LW Jadi kalau listrik kita 450LW Ini bisa, tapi hanya untuk menyalakan atas atau bawah saja Ya, kecuali kalau misalnya rumah kita listrik yang 450LW Ya kita gak nyalain yang lain, ya baru bisa Tapi karena ada kulkas biasanya kan, lampu segala macam Ya, pasti akan berkurang Oke, ini fungsi-fungsinya Dia ada temperatur Ada selektor juga Ada timer Dan dapat raknya juga Dalam satu paket ini Ini yang kita dapat Ini adalah Kerampen Lalu dapat Dua buah rak Dua buah rak Rak jaring Satu buah loyang Dan satu buah handle Nah, ini fungsinya untuk Mengangkat loyang ini Jadi kalau misalnya kita udah di dalam dan panas Ya kita tinggal Angkat Bisa dilihat dari sini Ya kita tinggal masukin begini Lalu Kita tinggal masukin begini Lalu kita Pegang Ya Ini kuat kok Jadi jangan khawatir Ini tentu saja Ada kartu garansinya Service center-nya Banyak sekali Bisa dilihat Ada buku petunjuknya juga Jadi tolong dibaca dulu Sebelum menggunakan Lalu ini adalah Kontrol panelnya Yang atas Dia suhunya 100 Sampai 250 Celsius Bisa kita pilih Nah ini adalah selektornya Produk ini tidak dilengkapi dengan Roti seri Jadi Gak bisa Gak ada Buat ayam berputarnya Jadi ini mati Ini untuk api atas Ini untuk api bawah Dan ini untuk api atas Bawah Yang paling bawah adalah timer Untuk menyalakan produk ini Dia tidak ada on off-nya Jadi kalau sudah dicolokin Jangan khawatir Produk ini Akan menyala Kalau kita nyalain timer Jadi kita sudah putar timernya Lampu akan menyala Kita akan lihat isinya Nah ini adalah isinya Dia ada 4 buah pemanas Dua di bagian bawah Dan dua di bagian atas Dindingnya juga sudah tebal Ini lapis ganda Lalu Kita lihat Di bagian atasnya ini Dia dicek dengan Coating powder Coating powder anti karat Jadi dia tidak akan karat Kalau tidak tergores Jadi kalau cuma Biasa pemakaian standar Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin karat Oke Lalu ini adalah crumb pan Dia kita taruh di bagian bawah Oke Fungsinya ini Crumb pannya ini Jadi kalau misalnya Kita lagi memanggang Minyaknya jatuh Kita gak usah repot Untuk membersihkan Kita tinggal angkat aja Jadi cukup bersihin ininya aja Kita gak perlu sampai Ngelap-ngelap bawahnya Cukup crumb pannya aja Lalu ini dua rak ini Kita bisa masukin Dia ada tiga Ada tiga buah Rak Nah ini yang kedua Nah ini adalah loyangnya Bisa kita taruh juga Di atas Nah ini kita bisa gunakan Untuk Memanggang Bikin kue Terus Ayam panggang Juga bisa ini Untuk Segala macam bisa dia Memanaskan makanan Juga bisa Oke Sekian review dari kami Semoga video ini Bermanfaat Dalam pemilihan ovennya Terima kasih Altyazı M.K. Terima kasih.